Tonton dan subscribe Fadlizon Official Demi meningkatkan kecerdasan bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Saudara-saudara Sekarang di Fadlizon Official Channel Bertempat di Fadlizon Library Saya kedatangan seorang sahabat lama Seorang tokoh yang multi-talenta lah Kalau boleh dibilang Karena tokoh ini adalah seorang tokoh yang Boleh dibilang gelarnya banyak Bisa jadi tokoh budayawan Betawi Budayawan, seorang sejarawan Seorang politikus atau politisi Juga seorang penyair, novelis, macem-macem lah Siapa lagi kalau bukan Babe Ridwan Saidi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Jadi tadi kan saya bilang Itu banyak gelarnya Tapi Bang Ridwan sendiri menggambarkan Bang Ridwan ini sebagai apa Saya biasanya manggilnya bukan Babe Ridwan Tapi Bang Ridwan Iya betul Itu saya nggak tahu ya Saya merasa tetap orang biasa aja gitu Nggak tahu saya orang apa nggak tahu Nggak tahu Nggak maksudnya lebih cocok disebut sejarawan Budayawan, budayawan, seniman atau politisi Dulu waktu saya pernah ke luar negeri naik pesawat Di bangku itu ada mahasiswi-mahasiswi dari barat Dia tampaknya studi psikologi Kita ngobrol Terus dia bilang Anda multi-talenta Dari mana you tahu Ya kan You punya gerakan jari-jari Katanya gitu Saya masih ingat gitu Jadi saya nggak tahu sebenarnya apa Saya sependapat lah Bang Ridwan ini adalah produk dari sebuah zaman Yang menurut saya Di zaman itu orang Tidak hanya spesialis di satu bidang Jadi banyak gitu ya Apalagi di zaman Belanda Harus ada generalisasi Sebelum nanti saya tanya-tanya Bang Ridwan Saya juga tahu Bang Ridwan ini Sudah puluhan tahun Dari zaman masih Masih kelimis maksudnya Tahun 95 lah Ya 94-95 Dan Bang Ridwan ini Sebagai informasi Pernah juga menjadi anggota DPR Dua periode Yaitu pada tahun 82 sampai tahun 87 ya Yes 87 Kemudian sampai tahun Enggak 77-82 Eh sorry 82-87 77-82 82 Itu Dari Partai Persatuan Pembangunan Betul Dan waktu itu memang Partai Persatuan Pembangunan Lagi jaya-jayanya di Jakarta terutama Iya Menang ya Menang di Jakarta Dan disuruh wilayah kota Wilayah kota Kalau gak salah Jakarta sama Aceh ya Kalau gak salah Bang Jakarta, Aceh, Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Bang Ridwan ini juga Banyak nulis buku Macem-macem Dan saya juga pernah beberapa kali berkolaborasi Dengan Bang Ridwan di masa lalu Karena Bang Ridwan ini kan sekarang usia 78 ya Iya Mengalami paling tidak 3 zaman Atau 4 zaman 4 lah 4 ya Dengan zaman demokrasi liberal Liberal ya Mungkin Bang Ridwan bisa cerita dulu itu Bagaimana sebagai seorang Yang mengalami 4 zaman itu Begini Itu waktu ya Yang terutama yang mengesankan Pada waktu zaman demokrasi liberal kan Saya mulai ingat Ketika umur 12 tahun Tahun 1954 Sampai dengan Bubarnya demokrasi liberal Berganti dengan order lama Saya mengikuti sekali Kesan saya Kalau bertemu dengan Kader partai Gak usah tokohnya itu Kok mereka pintar Jadi ada Warung kopi Di Pecenongan Saya kan orang sebesar Sebesar di Pecenongan itu Saya masih muda Saya suka nongkrong disitu Karena banyak Tokoh-tokoh partai politik Dan Bang Saat Yang Penjual kopi itu Bahasa Perancisnya jago Oh gitu ya Kok bisa ya Bahasa Perancis Bahasa Perancis dia Kalau bahasa Belanda Saya maklum Dia bahasa Perancis Selalu kalau dia bicara Orang Perancis bilang begini Kalimatnya dia terjemahkan sendiri Dalam bahasa Perancis Padahal gak ada satu pun Yang lagi ngopi itu Ngerti bahasa Perancis Ya kan Itu Jadi kemudian ada Warung nasi juga Milik orang PKI Dia menyediakan koran Hanya harian rakyat Oh gitu ya Jadi orang Mas Fibi Suka makan disitu Makan nasi ini dia Untuk numpang Menyerang gitu kan Mas Fibi makan disitu Sambil nyerang Nyerang PKI Jadi suasananya Apa itu Sosialisasi politik Luar biasa hebat Nah Kita langsung saja Misalnya tadi Bang Ridwan Mengatakan ya Pada satu zaman Pada era yang disebut Demokrasi liberal Yang Bang Ridwan sendiri Mengalami Itu banyak Menemukan Orang-orang itu Berpendidikan Nah Dulu kita pernah Mengatakan Saya baca nih referensi Saya kan lahir Bahkan di tahun 70-an ya Iya Tapi Mereka yang mengatakan Setelah merdeka Ada satu kerinduan Ke satu zaman normal Iya Iya kan Jadi istilah normal itu Yang sekarang sering disebut New normal gitu Mungkin waktu kemerdekaan itu New normal Karena mereka mengatakan Zaman Belanda itu normal Itu Kenapa itu Kalau istilah zaman normal itu Balik kepada peristiwa Tahun 32-33 Terjadi Malaysia Resesi Great Depression Ya Maka Ketika pulih dari Resesi Dia bilang zaman normal Nah zaman normal itu Waktu mulai Ramailah investasi-investasi Dari negeri Belanda Untuk memulihkan Keadaan Keuangan kita Lalu mereka kenang Zaman Belanda itu 33 Sampai dengan 41 Itu aja Sebelumnya enggak Itu yang dibilang Zaman normal Gitu Ya setelah kita merdeka Keadaan berubah kan Karena situasi Ada Jepang Ada ini dan Ada tiga kekuatan lah Nah Bang Ridwan Menggambarkan ya Situasi Di tahun-tahun Yang Bang Ridwan Mengalami sendiri ya Putri Bung Karno Ibu Megawati Mengatakan Tahun 50-an Kata beliau Jakarta ini lebih Apa tuh istilahnya Lebih Lebih baik Atau bagaimana ya Daripada sekarang Daripada sekarang Jamannya Anies Baswedan Jadi yang pertama dulu Kita memimpin Jakarta Oleh bangsa sendiri Mulai tahun 43 Wali kota yang diangkat Namanya Dahlan Abdullah Orang Minangkabau Beliau ini Mengerjakan daerah Manggarai Itu perluasan Zaman Siapa namanya Dahlan Abdullah Karena Jepang memberi batas Jakurata Istilahnya Jakarta Itu Kelebaran Dari Balaraja Sampai Cikarang Kan kelebaran Gak kuat lah Dari Balaraja Sampai Cikarang Cikarang Tapi itu dalam Peta Belanda Yang saya punya Memang Batavia Itu dulu besar sekali Bogor itu Batavia Bekasi Batavia Semacam Keresidenan ya Dulu ya Lebih Memang patokan Kalau kita ambil peta Pangeran Panembong Prabu Siliwangi Itu Batas Timur Citarum Batas Barat Cisadane Itu terlalu luas Ya kan Jakarta Lalu Dahlan Abdullah Fokus kepada Daerah Manggarai Itu memang Perlebaran dari dia Kemudian setelah itu Tahun 45 Diangkatlah Swiryo Sebagai wali kota Gak lama Dia menjabat Lalu harus pindah Ke Jogja Ngungsi Februari 46 Gak ada apa-apa Jakarta Pasong Kemudian pada tahun Apa namanya 48 Terbentuk Pemerintahan Federal Di Jakarta Ya kan Pemerintahan Federal ini Membangun Daerah Kebayuran Apa itu Lepas dari Jembatan Sudirman Jembatan Sudirman Tadinya kita Gak bisa lintas Karena Jembatan Sudirman Itu waktu Panger saja Berayun-ayun Lalu dibangun batu Oleh Mereka Lalu Terus sampai ada Blok S Blok A Ya kan Majestik Itu Belanda Semua Kecuali Masjid Al-Azhar Itu Kemudian Tahun 50 Tahun 49 Habis KMB 50 Suwiryok kembali Lalu diganti oleh Samsurijal Jadi dia gak ada Anunya Lah yang dilakukan oleh Samsurijal adalah Membuka daerah Karanganyar Daerah Cempaka Putih Itu Jadi itu waktu Konsep adalah Pemukiman Sudirman juga sama Membangun konsep Grogol Sampai tahun 58 Atau 59 Masuk Henggantung Jadi indahnya Sebelah mana Kalau dia puja-puja Tahun 50 Dia memuja Belanda Itu kan Belanda Yang bangun daerah Kepayoran Nah Suasananya itu kayak apa itu Bang Misalnya Kan kalau kita lihat Daerah Sudirman Tamrin Kayak apa dulu itu Sudirman Tamrin Itu Pertama kalau tahun 50 ya Jembatan batu Sudah ada Tapi jalannya itu Masih belum ada Aspal Lebar Kiri kanan Tukang mebel Kalau kita ambil Dari arah selatan Bergerak Dari arah utara Bergerak ke selatan Setelah jembatan Sudirman Ada masjid Yang lama Orang betawi Sebelah kanan itu Adalah tukang-tukang mebel Sebelah kiri adalah Batik Ada 57 Perusahaan batik Pada waktu itu Pada waktu itu Dari pekalongan Tidak Kita kan ngebatik Oh Orang betawi juga Ngebatik Kan ada pola-pola Punya corakan juga Ya begitu Jadi Begitulah suasananya Kendaraan apa yang ada dulu Kendaraan itu waktu Orang itu oplet Oplet ya Trem udah ada dong Trem Trem di Jakarta Pusat Jakarta Pusat aja Dia Kalau mau Pergian Orang mencarter oplet Itu aja Lain dari oplet Tidak ada Saya masih ngerasain tuh Kalau oplet Tahun 90-an Masih ada Iya Iya Tapi kan mobil-mobil Ini kan udah Banyak juga Mobil lama Merk-merk lama Udah banyak Tapi itu Itu waktu Yang paling sulit Hubungan Ke Kebayoran baru Sulit Karena jalanannya Belum dibangun Tapi Menteng kan Lebih awal Oh Menteng lebih awal Dari 1920 Udah udah cakep Emang itu hunian-hunian khusus Khusus Udah cakep itu waktu Emang indah Mungkin yang dia maksud Lamegawati Terbatas Menteng Yes Tapi Jakarta Seluruh Nggak Tapi kalau dia Mengagumi Menteng Itu kan Belanda Belanda itu ya Nah Bang Ridwan Suasana politik ya Di tahun 50-an itu Di era demokrasi liberal ya Karena Kalau kita bicara 45-49 Itu kan Banyak Apa Pergulatan diantara kita sendiri Maupun Pengakuan kedaulatan ya Tapi sampai kepada NKRI Kita tahu di zaman demokrasi liberal Sistem pemerintahannya adalah Parlementer Kabinet pertama itu adalah Mohamad Natsir ya Iya Karena Natsir Zaman Zaman RI Zaman Ya Zaman RI Iya Udah lepas Dari RIS Dia yang Ikut mendorong Negara kesatuan Republik Indonesia Emosi integral Natsir Emosi integral Natsir Bagaimana Menurut Bang Ridwan Suasana Perpolitikan ketika itu Apakah memang Demokrasi Liberal Dengan sistem parlementer Itu tidak cocok Untuk kita Terlalu liberal Karena kan kabinetnya Jatuh bangun Dan Atau Memang Sebenarnya Kita belum cukup Exhausted Atau belum cukup Harusnya Jangan diputus oleh Demokrasi terpimpin Tahun 59 Itu gimana menurut Bang Ridwan Begini yang pertama adalah Itu kan Parlement Parlement happy Demokrasi Yang disebut liberal Jadi memang Kekuatan parlement Itu luar biasa Untuk menentukan Nasib pemerintah Jadi pemerintah Ada yang hitung bulan Dan sebagainya Jadi kemudian Kekuatan partai Juga luar biasa Saya ambil contoh ya Masalah Security Act Antara Kabinet Kabinet Suki Mans Yang itu waktu Menteri luar negerinya Ahmad Subarjo Dengan Menteri luar negeri Amerika Itu sudah ada Security Act Tapi kan partai Membatalkan Kekuatan partai Kekuatan partai juga besar Jadi Terjadilah ketidakstabilan Sebenarnya Ini sebelum pemilu ya Sebelum pemilu 55 Banyak hal-hal yang sebenarnya Cukup menarik ya Jauh sebelum Cina dikepung Itu Ahmad Subarjo Sudah menerangani Security Act Namanya Ya kan Sebelum Apa yang kita serahkan Natuna Untuk diinvestasi Itu sudah ada Nah Kemudian PKI Tidak main Karena dia kan Masih kena larangan Akibat Madiun Baru direhab Tahun 52 Oleh Pak Karno Dan dia tidak ada Di gedung parlemen Selama parlemen sementara Dia di luar gedung Nah jadi Sampai dengan Pemilu 55 Tidak ada PKI Tetapi itu Persaingan-persaingan Karena mereka Semuanya pinter ya Ternyata Tidak bisa Tidak mudah Menemukan Titik temu Ya PKI kan Setelah 48 itu Mereka Ya dianggap Berkhianat Kemudian baru Tahun 52 Bertemu dengan Bung Karno Lagi itu ya Direhab Direhab Yaitu Aidit Nyoto Lukman Yang bertemu Bung Karno Tan Lingji Tan Lingji Ya kan dia waktu Menjabat ketuanya Tan Lingji Bukannya Tan Lingji Ikut di eksekusi Nggak Tahun 48 Dia nggak lolos Madiun Tan Lingji MH Lukman Nyoto Aidit Yang ketemu Saya kalau di Foto sih Ngeliat cuma Tiga orang itu Empat Nah Nanti kita cek lagi Nah Bang Ridwan Itu Pemilu 55 Kita Seringkali baca Di dalam Literatur lah Boleh dibilang Sebagai salah satu Pemilu yang Paling demokratis Walaupun ini Pemilu pertama ya Kita Dan menghasilkan PNI Di urutan pertama Masyumi Di urutan kedua Kedua NU Di urutan ketiga PKI Di urutan keempat Dan seterusnya Itu apa catatan Bang Ridwan Kan Bang Ridwan dekat juga Walaupun masih anak-anak ya Itu waktu ya Kotornya Jakarta Juga oleh PKI Karena dia mendatangkan Gembel-gembel Itu gembel Membangun rumah-rumah Dari plastik Nanti kalau pagi Rumahnya digulung Dan digendong Kemana dia mau pergi Kita bilang itu rumah kiong Karena rumahnya bisa bergerak Itu kotor Dan ternyata ini Memberi vote yang tinggi Di Jakarta Jakarta PKI itu Juara kedua Setelah Masyumi Nasional dia juara keempat Jakarta dia juara kedua Juara kedua Iya Lalu Ada juara ke satu Di mana? Saya gak tahu Juara ke satu Itu biasanya di kota-kota Kabupaten Bukan provinsi Provinsi dia gak juara Jadi dia ini Kampanyenya juga Banyak sekali Ketidakjujuran Dia sampaikan Umumnya menyerang-menyerang Pribadi toko-toko Masyumi saja Yang saya ikuti Kampanye PNI Juga menarik Ya kan Dia juga pintar-pintar Pidatunya Seperti Pak Abdul Majid Kan Yang terakhir Masih bisa kita ketemukan Itu juga Jurkam yang hebat Dari PNI Masyumi memang Luar biasa Semuanya Ahli-ahli retorika Jadi Dan Panggung kampanye Juga berkeras Kira-kira itu Orang juga bicaranya Gak semata-mata Apa namanya Itu agitasi Jadi ada substansi juga Ada Ada Misalnya Mr. Kasman Pidatul itu Menarik Saya masih ingat Dia memperbandingkan Harga rokok Kan orang senang Harga rokok Kansas Misalnya Sekarang berapa Kabinet ini berapa Luar biasa Pak Kasman Orang senang Dengerin dia Jadi dia bilang Harga rokok Di jaman Kabinet Masyumi murah Kira-kira gitu Iya-iya Nah Waktu itu juga kan Partai-partai politik Boleh berusaha Kalau tidak salah Jadi mereka Boleh dagang Punya SPBU Punya lisensi apa Iya kan Iya Di jaman itu Dan juga Ada calon-calon Individual Ada banyak Cukup banyak gitu Nah Saya yang lihat Itu memang Ya Saya cuma bisa membayangkan Suasananya seperti apa Dan Kalau tidak salah Para anggota partai itu Iuran Anda itu zaman susah ya Iya Iuran itu Berjalan Juga kalau misalnya Ada Tokoh partai Berceramah Di sebuah Tempat Itu ada kotak amal Orang mesti bayar Kalau gak bayar Gak boleh masuk Oh gitu ya Iya Karena lu mendapat ilmu Masa lu mau gratis Katanya begitu Oh gitu Ceramah Ceramah partai Itu kita dengernya bayar Kalau gak Gak boleh masuk Iya Saya lihat Di Sebagai Apa orang Filatelis Kadang-kadang kita dapat dokumen Ya Jadi ada Iurannya Masyumi Iurannya PNI Iuran yang lain-lain Berjalan Iuran waktu Berjalan Artinya kok bisa ya Di masa itu Zaman lagi susah Masyarakat juga Ekonominya lagi Agak terpuruk gitu ya Tapi kok Dia mau Dia Iuran untuk Sebuah partai Yang dia yakini Ada tukang tagi Tukang taginya naik sepeda Ya kan Sangat sederhana Dia datang dari rumah ke rumah Orang-orang Masyumi Yang saya tahu Masyumi Di Masyumi ada tukang tagi Jadi dia Mengutip Iuran Tiap bulan Berjalan itu Berjalan ya Berjalan Nggak ikat berapa Nilainya Bebas Ya diperbandingkan dengan kurs Juga kita susah ya Iurannya ditentukan Itu kalau koini itu Kalau nggak salah dulu Koini itu dipenegoro ya Udah Udah ada 52 Udah ada Udah ada ya 52, 57 Kalau nggak salah Bang Ridwan Kita pernah juga Terbitin bukunya Bang Ridwan itu Pada masa-masa Sebuah pergolakan Kalau nggak salah Judulnya C.G. Farah Melayu Iya Petualangan I did I did Artinya Buku itu Dulu Sayang Nerebitin tuh Iya Tapi sayang udah habis Tapi Bang Ridwan Merekam Melalui Banyak Klipping-klipping Surat kabar Bagaimana Suasana Situasi Di tahun-tahun itu kan Iya Nah itu mungkin Bisa diceritakan Bisa Jadi kita misalnya Ayah saya kan aktivis Mas Yumi Dia itu berlanggaran Banyak surat kabar Pagi aja Dua Pedoman sama Abadi Nah pedomannya punya siapa Abadi punya sama Pedoman punya PSI lah Dianggap berorientasi dengan PSI Abadi berorientasi dengan Mas Yumi Waktu itu Pemredinya berarti Rosian Anwar ya Yes Kalau Abadi itu Saya lupa lah Estasrif Suarditasrif Kemudian sore hari juga Dua Satu Sinpo Yang rada Apa itu Kucantang Tempo Yang kumintang Dua-duanya di langganan Nanti kalau ada Beritanya yang gak suka Dia robek-robek Saya kesel kan Saya nungguin dia baca Jadi Orang tidak harus Beli surat kabar Yang dia suka ya Tidak Dia Dia mesti Koran musuh Istilah dia kan Koran musuh Dia berlanggan juga Iya Iya Nah apa Recollection Bang Ridwan Tentang sosok Yang namanya Aidit Dan petualangan-petualangannya Itu di Masa-masa itu Eh Begini ya Kalau Perjalanan PKI Dalam mengembangkan partainya Banyak sekali Trik-trik yang dia Lakukan Ya kan Yang pertama Tema-tema Setan Ya kan Ada Kalau gak salah Tujuh setan desa Lalu Setan kota Lebih banyak Lebih banyak Kalau gak delapan Setan kota Itu Semua disetan-setanin Sama dia Itu Kempen dia Kemudian Kempen manipulasi sejarah Dia mengklaim Bahwa dia berdiri pada Tahun 1920 Ya kan Bahwa pada waktu itu SI pecah 1920 itu bukan Kongres SI Itu Kongres ESDV Gak ada Perpecahan Dan SI merah SI putih Gak ada Tekstual Gak ada Itu sebutan orang saja Gak ada Dan PKI itu Baru lahirlah Setelah Maklumat X Tan Linggi Itu ketuanya Bukan sebelum itu Dan itu Dia klaim Bahwa dia Tahun 20 Kan dulu ada Namanya Perserikatan Komunis Hindia Tapi itu kan Gak ada Reperson Gak terdaftar Iya Dia anggap Ilegal Iya Kita mesti yang terdaftar Dia gak ada Kemudian Dia ikut Slogan Belanda Bahwa Dia ikut Pemerantakan 26 Di Banten Pemerantakan 26 Itu bukan Pemerantakan PKI Alipan Yang menjadi tokoh Pemerantakan itu Kemudian pada zaman Merdeka ikut IPKI Ikatan pendukung Merdeka Indonesia Kemudian yang di Minang Januari 27 Datuk Batua Hamka itu marah besar Kalau dibilang Datuk Batua PKI Itu orang Surau jembatan besi Jadi gak ada Nah itulah manipulasi dia Dia sudah berhadir Pada Zaman Belanda Dan dia berperan Ini pemerantakan Ini pemerantakan Itu pun gak ada Itu pemerantakan orang lain Kalau diklaim Itu yang paling banyak Manipulasi sejarah Iya Tapi kan Di masa itu Memang orientasinya beda Kalaupun Dibilang itu Pemerantakan PKI Itu kan sebagai alat Sebenarnya Kan ada memang Di dalam sejarah Disebutkan ya ISDV Inilah yang Ikut melahirkan Cikal Bakal Dari Perserikatan Komunis Hindia Ya Begini ISDV itu Dia mau Seneflit Dia mau bikin Apa namanya itu Cabang-cabang Dia minta Kepada Haji Omar Syed Bantuan Ada gak Tokoh-tokoh SI Yang bisa Direkomendasi Masuk ke ISDV Tiga itulah Satu dari Minang Rasulullah Siapa namanya Tan Malaka Terus Terus Lupa yang dari Jawa Dari Jogja Semaon Semaon Itu 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 saja Gak ada yang lain Hubungannya Dan pada tahun Berapa 1920 Itu juga Rasmi Siapa Haji Omar Syed Menyatakan Tidak punya hubungan Dengan Seniflit Dan ISDV Petualangan-petualangan Terutama Aksi-aksi Sepihak Kan Bang Ridwan Pada masa-masa Lima puluhan Akhir Sampai 65 Itu apa Yang Bang Ridwan Kenang Soal zaman itu Tanjung Morawa Kan Pertu Sujono Pertu Sujono Disiksa Sampai meninggal Bandar Betsi Bandar Betsi Itu yang Aksi sepihaknya Yang paling Mengesankan Apa Mencolok Adalah di Bandar Betsi Tanjung Morawa Di Jawa kan banyak juga Oh di Jawa banyak Sabotase Banyak Banyak Di Jawa Nah Kemudian Kalau Melihat tahun 65 Apa teorinya Bang Ridwan Disitu Tahun 65 Itu kan Banyak Ungkapan-ungkapan Tentang Rombongan Bung Karno Mau menghadirkan France Di Aljasair Itu waktu Di Rombongan itu Banyak sekali Orang PKI Kemudian Sampai di Mesir Perdana Menteri Mesir Mengatakan Aljasair Udah Ada kudeta Gak bisa jadi Tuan rumah Bung Karno Itu waktu Bulan Agustus 65 Bung Karno Kembali ke Jakarta Aidit Meneruskan Perjalanan Ke Beijing Dan cukup lama Itu di Beijing Dan banyak sekali Sumber-sumber Yang mengatakan Mau cetung Yang menginstruksikan Karena teorinya Begini Bung Karno Ini kata Sinsa-sinsa Cina Sakitnya udah berat Dikit lagi meninggal Iya kan Iya betul Kalau Bung Karno meninggal Itu pasti tentara Yang ambil alih kekuasaan Jadi kamu gak boleh Dikalahkan oleh tentara Gak boleh terlambat Gak boleh terlambat Itu teorinya Didahului Didahului atau mendahului Begitu kurang lebih Artinya Bang Ridwan sependapat Kalau mengatakan Tahun 48 Dan tahun 65 Itu ya PKI yang memberontak PKI yang memberontak Sebenarnya ada 4 Memberontakan dia Yang paling besar kan Dua ini Yang dua Yang kata November Desember tahun 45 Dia sudah menyembleh Orang-orang di Ex-Karsidan Pekalongan Maret 46 Dia menyembleh Orang-orang di Sumatera Timur Iya Kusultanan Empat Empat kali ya Iya Tapi peristiwa yang Paling menonjol tadi itu Nah Bang Ridwan Melihat Apalagi kalau sudah Di tahun 60-an Kan Bang Ridwan Udah umur Udah 18 18 Artinya sudah Paham dan mungkin Terlibat Sebagai mahasiswa Iya Mahasiswa UI Itu gimana Suasananya Suasananya gini Kita kan kalau ada Front nasional Bikin acara Bung Karno Pidato Di Itu waktu kan Senayan ya Gelora Bung Karno Namanya kan Sudah ada itu ya Gelora Bung Karno Kita cerita Ternama dua Itu waktu Apa namanya Agar Masyumi Agar HMI Kena stempel Kontrarevolusi Undangan-undangan itu Kita gak pernah terima Gak dikasih Jadi kita ikut Ormas terdekat Los HMI Kita simpan Kita nyelundup Masuk Bang Ridwan udah ikut HMI Waktu itu Kita nyelundup Masuk Kemudian juga Akhirnya kita Meninggalkan kuliah Karena selalu ada Raporan Ada cortem Coraikan Coraikan tembok Diharmoni Segera Hapus Begitu kita Tiap malam gak tidur Misalnya Ganjang HMI Bubarkan HMI Itu kita Hapus Itu yang melakukan Siapa lagi dong Kita-kita Enggak maksudnya Yang Pemuda Rakyat PR Gimana itu Kalau melihat Organisasi Pemuda Rakyat Itu kayak apa Wah kalau Pawai kita serem Kalau jaman GPII ya PGPII kan Saya pakai dasi Kalau bawa GPII itu Adalah gerakan Pemuda Islam Indonesia Yang dianggap Sebagai Underbownya Masyumi Itu rapi Dia pakai Moge Kalau istilah sekarang Tapi Harley Davidson Kan udah ada Di depan Harley Davidson Keren lah Itu waktu Kalau Pemuda Rakyat Pas kutan Kolor Bawa rantai Bawa besi Bawa pukulan Macem-macem Menakutkan Menakutkan Dan mereka Violence Pakai kekerasan Merusak Dan juga Mukul orang ya Kalau Organisasi Underbow lainnya Dari PKI Misalnya CGMI CGMI itu kan Kita kan ada PPMI Ada forum Wadah Kebersamaan Organisasi Organisasi Mahasiswa Ya perang Sama dia disitu Di forum itu Pelajar juga Begitu ya Dipelajar juga Apalagi PII Di antara itu Yang paling depan Menghadapi PKI itu Di antara Organisasi itu Siapa Kalau kita pakai Versinya Waperdam Leimena Ya kan Dia bilang HMI Dia Yuli ada Di depan Kalau Yuli Reba Kita orang yang Kristen juga Kenal Itu istilah dia HMI Ketepat Leimena Karena kan waktu itu Suasananya memang Organisasi-organisasi Mahasiswa Seperti HMI GMNI PMKRI Ada GMKI Itu bersatu ya Bersatu Kita Berhubungan Dengan GMKI Dengan PMKRI Berhubungan Berhubungan Dengan GMNI Rasanya Gak akrab Gak akrab Zaman itu ya Di tahun Peralihan itu ya Bang Ridwan Bung Karno Kepada Pak Harto Apa yang Menurut Bang Ridwan Perlu kita catat nih Biar kita Dilihat Ini kan Sebagai orang yang Hidup di zaman itu Dan juga saksi sejarah Itu kan kita Pada Setelah Tritura ya Januari kan Anem-anem Sampai kepada Maret Keluarnya Super Semar Itu dua bulan Penuh kita demo Dan itu bulan puasa Bulan puasa itu demo Seperti apa Zaman itu demonya Demonya Kita duduk-duduk aja Di Harmoni Dekat istana gitu Belakang istana Duduk aja Aksi duduk Oh aksi duduk Aksi duduk Pakai sepanduk-sepanduk Pakai-pakai Itu duduk aja Dua bulan Yang termasuk Satu bulan itu puasa Gak lama Ada pengumuman Super Semar Lalu kita Convoy Begitu Itu duduk itu Gak dihadapi oleh Kekuatan misalnya Aparat Waktu itu Dia itu Sudah terlanjur Nembak Harif Rahman Hakim Jadi gak bisa lanjut lagi Setelah peristiwa itu ya Pasar Harif Rahman Hakim Dia gak bisa lanjut Iya Bang Ridwan Apa posisinya ketika itu Saya Kepala Staf Batalion Suprapto Resimen mahasiswa Resimen mahasiswa Apa yang dilakukan Ya kita kan Saya mengirim Menggerakkan masa Kadang-kadang juga Kagak dipuji Kalau Kok sedikit-sedikit amat Masa lu begitu Padahal dia beritahu kita Jam 2 malam Ya kan Kumpul di Sunda Kelapa Jam 8 Berapa masa lu Ada gue bawa 20 Kenapa ya Kok sedikit amat Lah waktunya kapan Jam 2 malam Jam 2 malam itu Gak ada handphone ya Iya apalagi Nah itu Suasana ekonomi Kayak apa itu Bang Ridwan Ekonomi berat lah Tapi kita ada pengharapan Karena gerakan ini Ekonomi cukup berat Cukup berat Itu waktu Itu zaman lah ya Tapi kita punya pengharapan Akan ada perubahan Gitu Karena kita anggap Zaman order lama Udah makan susah Politik Banyak keributan Politik panglima Waktu itu ya Iya Dan di bidang kebudayaan Juga Di bidang kebudayaan Itu kan ada cerita Tentang manifest kebudayaan ya Yang disingkat Manikebu Dan dihajar juga oleh Lekra Jadi di segala sektor Segala lini Dia menghantam Semua Bidang kesenian juga Itu waktu tugasnya HSBI lah Saya ingat Mayor Yunan Helmi Nasetuan yang menggerakkan Seni kesenian Islam Theater Islam Apa Mayor Yunan Helmi Bang Ribuan sendiri Melihat sosok Soekarno ketika itu gimana Soekarno saya pernah lihat Mukanya dari tahun berapa ya Tunggu dulu Saya kan terpilih sebagai Penyanyi di istana Pada kelas 2 SMP Kalau gak salah Saya lupa Tahunnya 56 kali ya Itu nyanyi apa Kur Iya Diiringin R.I.Y. Sujasmin Musiknya Jadi kita terpilih Sejumlah orang Dari sekolah Di tes Saya terpilih Itu Gak jauh Saya lihat Bung Karno gitu Tapi saya Hati gak Begetar Gitu Ngeliatnya Cuma Ya oh gitu Pak Karno Gitu aja Gak ada Menyentuh sukma Kira-kira Biasa aja Kalau perjalanan Kalau perjalanan di HMI Perjalanan di HMI Ya cukup berat lah Karena Karena pertama kan Masa-masa Menghadapi Apa namanya Apa sih namanya PKI Tapi di luar dari itu kan Saya sebenarnya Pada zaman order lama itu Saya kaya Karena saya berdagang Saya orang besar Berdagang Under deal Oh gitu Under deal di Bemu Saya dagang Saya kaya Itu waktu Saya punya jazz dua style Sepatu saya Singapura Oh gitu ya Kemudian saya main band Saya cukup kaya Lagu-lagu apa? Lagu-lagu barat Sebelum Bung Karno larang Everly Brothers Ya kan Masa apa? Liat it be me Apa segala macem Dia itu Apa bang Vokalis ya? Saya vokalis dan gitaris Oh Jadi itu waktu Lumayan Tapi orang-orang HMI tiap hari Terus Saya kan Saya mendaftar anggota Saya bilang Saya ini Mendingan Begini deh Si Mar'i ya Mar'i Muhammad Bekas main ku Ih Gue Donatur aja Saya bilang kan Berapa Pemburan Lumina Gue gak mau aktif Gue kuliah Gue nyari makan Gue gak mau Lah akhirnya Saya gak tega Ngeliat Dibegitukan HMI Di UI Dan sebagainya Saya tinggal Semuanya itu Saya tinggal Semuanya Tinggal maksudnya? Saya tinggal kan Bermain musik Dagang Saya tinggal Saya gak urus lagi Saya urus HMI terus Karena saya Lagu apa misalnya Favoritnya Bang Ridwanok Itu jaman itu I bless the day I find you Itu Let it be me Heavenly Brothers I wanna stay Around you Jadi nyanyinya Ngebandnya Dimana jaman itu Bang? Itu namanya Yahklub Di Tanjung Priok Itu kan Elit Di kalau Jakarta Pusat Wisma Nusantara Di pesisir Itu Yahklub Yahklub ya Ada itu Dimana? Di Ancol Atau dimana? Bukan Di Priok Oh di Priok? Iya Bangunannya sekarang Masih ada Tapi gak berfungsi lagi Yahklub namanya Saya disitu Nyanyinya Kalau bangunan-bangunan Seperti itu ya Yang dulu Pernah ada di kita Saya lihat Cuman digambar-gambar Kayak Society Harmony Society Harmony? Kenapa? Pernah Bang Ridwan Iya kan dipotong Sembaru Dipotong Sembaru Untuk pelebaran jalan Iya Tapi maksudnya Pernah masuk Udah dong Itu waktu kan kita Menggembari Musik Kalau lagi gak main Kan kita mesti lihat Musik-musik hebat Seperti Ireng Maulana Kayak apa Kibot Maulana Kayak apa Oslan Hussein Mainnya di Pelataran Harmony Yang disebut Wisma Dia disitu Oslan Hussein Kita tahu dari situ Jadi kita kan Mesti belajar juga Dari mereka Oslan Hussein Tapi sempat ketemu Gak? Gak, gak ketemu Jadi musiknya Oh iya Hebat Hebatlah orang Seperti Oslan Hussein Sam Saimun Oh Sam Saimun Kita kan penyanyi Yang top banget Itu waktu Luar biasa lah Siapa yang paling topnya Topnya gitu Sampai gini hari Kalau Sam Saimun Belum ada yang Hal lain Kalau yang perempuan? Yang perempuan banyak Ada Norma Sanger Ada adek Tiko Walu Dan sebagainya Banyak Banyak Tapi yang nge-pop Norma Sanger Norma Sanger Si Gembala Sapi Si Gembala Sapi Luar biasa itu Gak gampang Menyanyikan lagu itu Iya Dengar juga Gumarang Udah ada dong Gumarang Asbon Yang itu penyanyinya Anas Yusuf Masih ada loh Pak Anas Yusuf Dia kan tinggal di Berlin Udah Jakarta kan Saya tulis bukunya Masih ada? Masih Oh iya Umurnya Anas Yusuf Datang ke rumah dinas saya Waktu itu Ulang tahun ke 81 Jadi Anas Yusuf kan Menikah dengan Penyanyi Jerman disana Michelle namanya Pernah pulang tahun 71 Kemudian setelah istrinya meninggal Kembali ke Jakarta Oh begitu Dia sampai di Jerman Sampai 71 Enggak Dia di Jerman Sampai 2013 Jadi dia Full menyanyi Sebagai profesional Di Jerman Di Jerman 35 tahun Wih Tiap hari Wih Sayang tak sudah Lagunya Kalau bayu Ikannya indah Bau balayar Bau balayar Ya saya gak hafal Kata-katanya Luar biasa Luar biasa Emang dia juga Seorang tenor juga kan Wih Dan dia ikut serius Kontes Bintang Radio Dia ikut Bintang Radio menang Menang Tahun 59 Makanya dia dapat Kesempatan untuk Ke Jerman itu Tapi dia ada anak kan Iya rasanya enggak Iya Jadi tahun 60 Berangkat ke Jerman Oh iya betul Habis itu Dia berpisah lah Disitu dari Gumarang Karena Gumarang Dari 54 55 Sampai tahun 64 lah Sampai Apa World Apa itu namanya New York Yang di New York New York Jadi dia Siapa Asbon ini Mengawali Modernisasi lagu-lagu Lokal Iya Dia dulu Lagu Minang Minang dulu dibawa Kita kan enggak tahu Sampai itu waktu Diangkat Oleh editorial Koran Pendaman Saya ingat itu Ada ya Ada editorial Koran Pendaman Menyambut Ini modernisasi Lagu-lagu Minang Nah Kalau di Jakarta Kan dulu Yang lebih terkenal Musik apa tuh Kalau Betawi Betawi Di Jakarta Keroncong ya Keroncong terkenal Gambus Gambus terbatas Oh terbatas Terbatas Kalau Keroncong terkenal Banyak orang-orang Betawi Penyanyi Keroncong Ya kan Banyak Lalu Yang paling terkenal Siapa tuh Pak Janyi Keroncong Betawi Aduh Enggak gitu Ingat Detik ini ya Namanya gitu Tapi pengarang Lagu-lagu Keroncong Yang saya tahu Yang banyak menulis Ucin namanya Tapi penyanyinya Detik ini selupa Pak Janyi Keroncong Kalau kayak Mas Habi itu Lagu Melayu Melayu Tapi Lagu-lagu Gambang Kromong Juga Hebat Sampai sekarang tuh Gambang Kromong Peminatnya tetap tinggi Dan itu kan Khas sini Gambang Kromong Dan sekarang ini Saya kira Enggak murah ya Manggil Gambang Kromong 25 juta loh Kalau gak salah Oh iya Enggak murah ya Saya sering kesana Dan penyanyi-penyanyinya pun Sudah Tempoh hari Bang Ridwan kan juga punya Keroncong apa dulu Namanya tuh Lagi Apa lupa saya Saya lupa Iya kan Terakhir saya lihat Bang Ridwan nyanyi Itu tahun berapa itu ya Apa Berapa tahun yang lalulah itu Kira-kira 5-6 tahun lalu ya Iya Bukan Keroncong Kemayoran Bukan Saya lupa Jadi yang saya mau cerita Itu Orang-orang Anggap Gambang itu Dengan konsep lama Salah Perempuan-perempuan Berumur Enggak Sekarang Millenial Ada penyanyi yang Lagi Naik daun Itu namanya Pipit Tapi lagunya itu yang menarik Desember Kelabu Itu saya paling suka Desember Kelabu itu Lagu Pop Oh itu kan udah terkenal dong Iya Dibawakan oleh dia Dengan gaya gambang Oh gitu Iya Itu siapa yang nulis saya Saya lupa juga Arianto Arianto ya Iya 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 Udah agak kesini dong itu Iya Udah agak kesini Nah Bang Ridwan kan Juga Seorang yang Menurut saya Punya Ketertarikan Banyak hal Misalnya Piringan hitam Dulu ya Buku Saya ingat banget itu Yang memperkenalkan saya Dengan salah seorang Book antique dealer Jaya Laras Tahun berapa itu Kita kesana Oh udah lama Udah lama banget tuh Di daerah Kapuk ya Muara Karang Eh bukan Bukan Muara Karang dong Bukan ya Di sana tuh Di deket sana Deket Peluit Iya Deket Peluit Jauh dari Peluit Jadi akhirnya Karena saya dibawa sama Bang Ridwan Pada masa itu Sebelumnya kan Bang Ridwan banyak juga Ambil buku dari dia ya Iya Sama siapa lagi Mahbub Junaidi Oh Mahbub Junaidi ya Dan juga dari Kyoto Dari mana-mana itu Iya Itu Akhirnya saya jadi langganan ya Sebagian Buku-buku tua Yang saya dapat Di perpusatkan ini Termasuk dari dia Iya Selain dari Bang Ridwan juga Jaya Laras Saya tanya sama Jaya Bagaimana sih Jaya Cara Anda ini mengumpulkan buku Saya Menulis daftar Tokoh-tokoh politik Katanya kan Iya bener Ini pasti Ngumpulin buku Nah begitu dia meninggal Seminggu atau dua minggu kemudian Saya datang Iya bener-bener Cara dia Iya terakhir itu Saya kehilangan juga tuh Pak Jaya Laras tuh Dia selalu datang kesini Dulu Saya datang ke rumahnya Iya Setelah Bang Ridwan kasih tau Itu tempoh hari Berapa Mungkin hampir 20 tahun lalu ya Oh udah lama lah Nah Belakangan sebelum Pak Jaya melinggal itu Datang kesini Pake caranya pendek Bahwa dia tau Buku apa yang saya belum punya Oh iya Iya Selalu datang Bahwa Sekardus Sekardus gitu ya Emang bener Caranya itu agak canggih 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 7476 7476 ya Itu waktu juga saya Sudah mengajar di UI Sebagai dosen ya Dosen filsafat administrasi Lantas kata Apa namanya Dekan Atau bantu dekan Saya lupa Uruslah administrasi Untuk PNS Kalau sekarang kan ASN Saya urus Tau-tau P3 Ngajakin masuk Ya kan Oh saya bilang P3 nya siapa yang ngajak Orang P3 Ismail Hasan Matarung Oh Saya bilang kan Saya lagi ngurus ini Dia disuruh oleh Pak Minterja Saya lagi ngurus PNS Saya bilang Saya kan ngajar Itu urus PNS Jalan terus P3 juga Harus Akhirnya ketahuan Karena koran pada memuatri Duan saya Dia akan jadi calon P3 Dipanggil Mendaikan Dikembalikan File saya Dari awal dulu Gak boleh ya Harus netral Jadi saya gak Gak kesana Pilihan lain gak ada Karena cuma tiga partai Waktu saya pilihan karier lain Gak ada Saya udah kepepet kan Iya Udah kepepet ya Mau apa lagi saya Waktu di UI itu FIS ya Waktu itu belum ada FISIP ya Saya awal kan namanya FHIPK Fakultas Fakultas hukum Dan lima pengetahuan kemasyarakatan Itu selama Empat semester Baru kita cerai Pada waktu semester lima Jadi saya punya Basic pengaturan hukum Kan dari situ Saya basic saya Jadi setelah semester lima Jadi apa Emili Saya ambil jurusan sosial Sosial Waktu itu masih kampus di Salembah Salembah ya Bukan di Romangun ya Belum Saya ngalamin Salembah kok Masih FISIPK Saya di Salembah Yang di belakang kedokteran itu Iya Enggak Kalau dari depan Kita masuk langsung FHIPK Kedokteran kan Samping Iya sampingnya Jadi tengah-tengah Itu gimana dulu Zaman mahasiswa itu Kehidupan Mahasiswa Menyenangkan sebelum saya Diseret jadi aktivis HMI Saya gak mau sebenarnya Meninggalkan kuliah Karena saya lihat Dosen-dosennya hebat-hebat Macem-macem bangsa juga Dosen Rusia juga ada Zaman itu ya Iya Loh Bang Ridwan ini masuk UI tahun berapa? UI 63 Masih ada orang-orang itu? Orang Rusia ada Orang Ngajar Belanda? Orang Belanda masih? Ada Siapa yang masih diingat? Kalau Rusia saya ingat Ibu Ina Selamet Saya ingat ya Dia ngajar antropologi Kok belakangnya Selamet? Dia mungkin menikah dengan orang sini Emang kan Rusia kan terkenal Masalah antropologi kan Terkenal sekali Itu Dulu walaupun zaman gitu ya Saya yang paling ingat dengan zaman Bung Karno Kuliah tuh kagak bayar Kagak ada gratis saja Asal mau aja kuliah Kan gitu Kuliah gak bayar Dan dosen-dosennya hebat semua Dan banyak dari luar Saya tuh terkesan Saya sempat didosenin Diajarin oleh siapa itu Orang-orang senior-senior yang dihukum lah Saya sempat mendengarkan kuliah mereka Itu yang mengesankan sama saya Dan pergaulan diantara mahasiswa? Bagus Bagus ya? Bagus Kan gak ada PKI Kalau di Kompos Negeri Saya ingin gak ada Oh gak ada ya? Gak ada Mereka di kampus swasta? Kampus-kampus swasta Yang gak terdaftar Oh gitu Gak ada negeri Oh malah gak ada ya? Jadi kalau di negeri apa aja tuh? HMI? Iya HMI Lalu ormas lokal kayak Imada Gitu ya Karena anak-anaknya juga Gaya hidupnya juga kan Gaya hidup urban Atau mentengan Istilah waktu itu Ya kan? Jadi Gak Kimianya gak ketemu Buku gampang? Apa? Buku-buku pelajar Gak susah Kan dari toko buku Pergi ke Senen Buku apa aja ada Oh di zaman itu udah jadi pusat buku juga ya? Betul Di Kuitang? Iya Kuitang Kemudian di Senennya tuh Seberang Banyak kios-kios buku Kita gak susah Saya senang sekali Dan saya Penuh minat mengikuti kuliah Ya tapi Berapa tahun Bang Ridwan kuliah waktu itu? Karena kan ada jeda itu ya? Oh banyak jedanya Saya gak inget lah Tapi saya selesai Tekad saya saya harus selesai kuliah Apapun Nah itu selesai tahun berapa tuh? Kan ada zaman itu Ada orang yang selesai 10 tahun Oh ada saya Kalau gak salah 73 atau 72 saya selesai Jadi hampir 9 tahun ya? Jadi karena saya bertekad Jadi apapun Saya kuliah harus selesai Itu aja Walaupun sekarang diploma ya Gak pernah kepake Nah Tadi kembali Berarti menjadi ketua umum HMI Setelah selesai kuliah ya? Iya dong? Iya Saya kan tanding dengan Akbar Itu di Palembang Saya mengundurkan diri Iya Pendukung marah Saya bilang Dia gak tau persoalan saya Saya itu Sudah Dapat Penalti Apa ya Deadline Harus menyelesaikan Skripsi Iya Saya gak bisa Saya gak bisa terangkan di Anggota cabang-cabang HMI Kemudian saya harus kembali lagi Bekerja Sambil-sambilan Untuk membantu ekonomi rumah tangga Kerja apa dulu? Penerangan keluarga berencana Oh iya? Iya Amma Abdul Gafur Dua anak cukup gitu? Amma Abdul Gafur Dokter Abdul Gafur Dulu ada lagunya itu ya? Apa? Keluarga berencana itu Keliling sama Almarhum Penyuluhan atau apa? Penyuluhan Oh Kita ceramah puterin film Ceramah puterin muter film Sama Abdul Gafur Apa dong lagu keluarga berencana? Sekarang udah lupa Udah apa Jadi Itu Bukannya gini lagunya? Keluarga berencana Sudah waktunya Iya 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 Jadi Kawan-kawan gak mau saya terangkan Kawan-kawan kan Membatas Itu kan pesanan pribadi saya Iya Saya harus selesai kuliah Dan Ekonomi rumah saya Itu berapa tuh honornya? Apa? Honornya berapa? Iya bisa bantu rumah lumayan lah Itu akan orang tua Nah itu hari kan Tahun 70 berapa bang? Iya itu waktu dengan Gafur Keliling-keliling itu Tunggu dulu ya Tahun 72-73 Media keliling-keliling Harga rokok berapa dulu tuh? Waduh saya gak ingat lagi ya? Tapi lumayan lah Lumayan ya? Iya Ada dah Sama Gafur Nah baru kemudian Bang Ridwan Setelah Semuanya beres Saya pegang HMI 70 Tahun 74 sampai 76 Baru diminta oleh P3 Nah ber-P3 lah 10 tahun Berarti persis habis masa jabatan HMI selesai Tahun 77 udah ikut langsung? Ikut langsung 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 jadi anggota? Iya Langsung dijadikan Departemen Kader P3 Ceramah keliling-keliling Iya kan? Lalu Masa kampanye Kita berkampanye Gitu Kenapa P3 waktu tahun 77 bisa menang? Bisa menang P3 begini Yang pertama adalah Apa namanya Keadaan ekonomi Masih belum take off Pak Harto Masih banyak yang Kesusahan-susahan Yang kedua Sudah mulai ada penggusuran-penggusuran Iya kan? Penggusuran-penggusuran Jadi Apa namanya Kita Yang ketiganya Cara Golkar Memenangkan Pemilihan umum 71 Juga gak enak Bagi penduduk disini Gak enaknya kenapa tuh? Iya kan Hansip pada main Hansip-hansip Zaman itu Hansip? Hansip istilahnya Yang main Yang bergerak Jadi Ketika saya muncul Dia merasa mendapatkan jubil Oh gitu Kalau gak salah Tahun 77 itu Ketua DKI-nya Pak Harto Nomarjono ya? Harto Nomarjono Iya kan? Iya Saya masih ketemu sama beliau tuh Iya Ikut bikin partai juga Menang Waduh Kita juga gak hitung tuh Dan gak mudah juga lah Itu waktu Banyak Hal-hal yang harus kita hadapi Tahun 82 juga pernah Ada tonggak itu Berkelahi ya waktu itu Kampanye ya? Itu di lapangan banteng Sebenarnya kita gak berkelahi Jadi begini Pada tanggal 15 Maret Kita ambil giliran pertama di lapangan banteng 15 Maret 82 Gitu Jadi saya bilang Mahaji Omar Iramaji Ente pasang Alat-alat musik ente Dari jam 10 Terus ada satu orang Hamba Allah Nyetel-nyetel Jam 10 malam? Pagi Oh pagi Oke Dari jam 10 pagi udah nyetel Udah di Ente sih gak usah kepangung Kepangung nanti bareng sama saya Abis lohor Udah ada yang nyetel-nyetel Tengtong Tengtong Penuh orang Apalagi Roma Dateng saya dateng Kompas Kita pake lah Dia sebagai Rujukan Kompas bilang 500 ribu Oh iya? Iya Lepangan banteng kan gak sebesar itu Tapi kan masa Sampai ke Senen Sampai ke Pejambon Sampai ke Gereja Tereysia Sampai depan Istiqlal Sampai ke dekat pasar baru Sampai jalan Budi Tomo Itu lambangnya masih Ka'bah tuh Wih penuh masa Saya inget itu Wartawan-wartawan Jepang Maya yang dateng Sound system kayak apa Zaman itu tuh? Sound system lumayan juga Udah lumayan Tapi kan gak bakalan denger banyak Sampai Nah kemudian Golkar Girirannya 18 Maret Nah ini P3 ini Mesti diimbangin Lalu dia Perintahkan anak-anak pelajar Daftar hari dua kali Daftar hari di sekolah Daftar hari di lapang Kan dia marah Itu aja Gak mau dong anak-anak Di lapangan suri daftar Hadir dia marah Itulah peristiwa Oh jadi sebenernya gak ada Bentrokan ya Gak ada dengan P3 gak ada Gak ada ya Nah suasana di tahun Tahun 80-an itu kan Kita tahu Bang Ada Ya tekanan-tekanan juga ya Termasuk Waktu itu kan masih Abri ya Ada peristiwa-peristiwa besar lah Seperti Tanjung Priok Tahun 84 Tahun 84 Tahun 84 ya Kemudian peristiwa di Lampung Tahun 89 Nah Kalau ingatan Bang Ridwan itu Kan Bang Ridwan ini di Partai Islam Dan juga boleh dibilang sebagai tokoh Yang berlatar belakang Islam gitu ya Aktivis Islam gitu Apa rasanya itu Yang berbeda di zaman itu Begini ya Itu waktu kan kekuatan formil P3 P3 itu Pertama Dia gak boleh 3 digit Itu waktu DPR 360 orang ya Ditambah dengan pengangkatan Itu kita gak boleh 3 digit Jadi harus di bawah 100 Nah itu Dalam pelaksanaannya terjadi rupa-rupa Kan saya sering gak boleh kamarnya Gak boleh pidato Gak boleh segala macam Saya ngalamin lah Jangan hal-hal begitu Kemudian terjadi asas tunggal Tahun 85 Ya itulah peristiwa Pak Tanjung Priyok Berkaitan dengan asas tunggal Jadi setelah Priyok Ada asas tunggal Ya kira-kira itu Kait mengait Itu yang saya alamin Jadi Makanya saya bilang ya Maaf Ustaz jelaskan Mengenai Kalau Pancasila dijadikan doktrin Itu jadinya begini Dari jaman Bung Karno Ke jaman Orde Baru Ke jaman Reformasi Jadi doktrin Itu kan ilmu Mustinya Jadi jangan dimulai Dengan sidang BPUPKI Itu kan Merumuskan nilai-nilai Yang sudah mengendap Berabad-abad di masyarakat Mengenai ketuhanan yang maesah Anda harus mulai dari Maya Maya itu mengajarkan apa Au Afiki Saya tahu Tuhan Tapi saya tidak tahu apa-apa Tentang itu Kemudian masuk ke Queen of Sheba Datang ke sini Mengajarkan konsep Tauhid Musa Baru abad ke-8 Itu cerita Orang-orang Imarat Baru ke situ perginya Lalu kita bicara Soal kebangsaan Nasionalisme Mulailah dari Kapan proses ke Indonesia Yang itu terbentuk Bukan setar Sumpah Pemuda Itu kan kita Membentuk proses ke Indonesia Melalui jalan Zona ekonomi Zona-zona ekonomi Dari Kalau Banda Aceh Banda itu zona ekonomi Belawan Palalawan di Riau Bandar Lampung Itu kan zona ekonomi Bandar Sunda Kalapak Samarang Kemudian Tapal Kuda Jawa Timur Kemudian kita masuk ke Amurang Tidore Saparua Bandar Neira Itu zona ekonomi Disitulah Mengalir arus Penyebaran agama Mengalir 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 arus Penyebaran Mata uang Mengalir Mengalir arus Penyebaran Bahasa Dari situ Dia harus Serta kebentukan Salahnya Sejarah Indonesia itu Isinya cuma kerajaan Maupun kerajaan benar Atau bohong-bongan Padahal power distribution Di Indonesia itu Ada tiga Pertama adalah Kuasa adat Perang di Ponokoro Itu perang adat Sisi Ngamang Raja Perang adat Patimura Perang adat Kuasa adat Yang kontrol tanah Itu adat Kuasa adat Kerajaan Tidak berhak Menguasai tanah Kerajaan Tidak kasih makan Rakyat secara langsung Yang kasih makan Rakyat secara langsung Adalah kuasa adat Karena agroindustri Itu diatur oleh Kuasa adat Lalu Apa namanya Zona ekonomi Tidak satu pun Bangunan Belanda Di zona ekonomi Karena ini daerah Yang merdeka Karena dia mempunyai Ikatan perjanjian Dengan dunia luar Bandai daerah itu Melakukan perjanjian Dengan Inggris Kemudian dengan Amerika Tukar-menukar Pulau Rondan Manhattan Bayangin Jadi ini Dia gak atur Lalu baru kerajaan Ini semuanya Tapi ada dong Kerajaan Kesultanan Yang memang kaya Dan punya tanah Menguasai Tanah dia gak bisa Mengambil wilayah Ada Tanah ulayat gak boleh Misalnya Kalau di Minanggabau Mungkin Memang tanah ulayat Ulayat Tapi kaya di Solo Jogja kan beda Oh itu Sultan Ground kan Begini Di Jogja dan Solo Setelah perang di Ponogoro Di Ponogoro kan Memangku adat Emang perang di Ponogoro Kerajaan Matalam Campur kan kagak Kagak dong Lima tahun perang Jadi Setelah perang di Ponogoro Kerajaan itu Sekaligus jadi Memangku Adat Tapi di tempat lain Tetap misah Begitu Iya Nah oke Bang Kembali ke Satu Apa namanya Zaman yang Kita sama-sama lihat ya Tahun Sembilan puluhan Ada reformasi Dan sekarang kita di era reformasi Nah Oh 98 ya Kan nih Menceritakan Bang Ridwan Di empat zaman nih Iya Bang Ridwan Kan bukan penandatangan Petisi 50 ya Enggak Enggak ya Tapi deketlah Dengan tokoh-tokoh Iya deket Tokoh-tokoh yang ada ketika itu Iya Nah di era Bonjang-ganjing Krisis ekonomi 97-98 Kita udah sering ketemu juga Waktu itu Dengan Bang Ridwan Nah Dan kemudian di era reformasi Ada partai-partai politik Yang tadinya cuma tiga Jadi puluhan Iya Bang Ridwan juga kalau gak salah Memimpin partai politik Saya jelaskan Saya begini ya Kekuasaan Pak Soeharto Kan luar biasa Sampai Kita menyebut Terbuka Perkataan partai Masyumi aja Sulit Ya kan Karena ini sudah Partai terlarang Gak boleh disebut-sebut Saya itu waktu Udah kesel lah Udah Mas Abogdo amat Saya deklar Partai Masyumi Supaya orang Pada nyebut Akhirnya orang Pada nyebut Masyumi lahir kembali Nah tau-tau Ada reformasi 99 ya Pemilu liwat Depan mata Kenapa saya gak ngikut Nah partai kemarin Suri aja pada yang ngikut Kira-kira gitu Iya kan Itu aja Itu Tapi saya kenal Gaul lah Dengan tokoh-tokoh Petisi 50 Dan Tahu juga Bagaimana penderitaan mereka Kalau boleh saya cerita Sedikit ya Tokoh-tokoh Di dalam kabinet itu Kalau ada Perkawinan Dia gak mau masuk Sebelum Kalau ada orang petisi itu Disuruh keluar dulu Jadi tuan rumah Kesian Banyak hal-hal yang Tidak menarik Sebenernya Kalau diceritakan ya Tapi ya bagaimana Makanya saya terus terang Salah satu Kesukaan saya Kalau ada Pembesar odor baru Lengser Gak punya pangkat Saya mampir Kerubah aja ngobrol Tapi kan ada Ada perubahan ya Di tahun 90 Setelah ada Ijmi ya Bang Ijmi Terakhir-terakhir Menjelang Reformasi Tahun 90 ke 98 Tapi reformasi Saya kagak ngikut Sama sekali Saya gak ikut Pertama Saya kagak ngikut Tujuannya apahan Masa Tujuannya cuma Jatuhin Bung Karno Jatuhin Pak Harto Terus apa Terus udah gitu Acak-acak undang-undang 45 Ya gak bisa Kita sekarang Akibat reformasi Apapun juga Reformasi itu gagal Nah karena itu Kepada kawan-kawan yang sekarang Saya ingatkan Apa kita harus jelas Konsep kita apa Yang pertama Sudah banyak yang setuju Kembali ke undang-undang 45 Yang asli Lalu itu di breakdown Supaya orang mengerti Nah kita sering diskusi dulu kan Bagaimana Kalau ibaratnya orang tersesat Ya kita Balik ke pangkal dulu Harus Dan itu kan Bahkan Danjen Sesko TNI kan sudah mengucapkan Nah kalau gak salah Letjen Hadi Prahidno Kalau gak salah Itu sudah mengucapkan Iya Nah Di tahun 90-an itu Bang Ridwan Merasakan ya Terutama Kan ada yang Menulis ya dulu Adam Swartz Islam coming from the cold Jadi dianggap politik Di akhir Orde Baru itu Sudah bersahabat lah Dengan Islam Iya Iya kan Berubah dari yang tahun 80-an Yang dianggap keras Iya Iya kan Iya betul Menurut Bang Ridwan begitu Iya betul Banyak perubahan-perubahan Menjelang-menjelang Apa namanya Reformasi Oleh karena itu Kekuatan-kekuatan Yang menginginkan reformasi Melihat Pak Harto Merangkul Islam Mereka gak suka Iya kan Iya kan Kita lupakan lah Faktor Pak Harto Kelamaan Tapi peristiwa Penjatuhannya Dia Dia mendekat ke Islam Itu antara lain Menurut Bang Ridwan itu salah satu faktor Iya Nah Kalau Di era reformasi ya Terjadi Amandemen Empat kali ya Amandemen Iya empat kali Dari tahun 99 Sampai tahun 2001 Yang terakhir Kalau gak salah Gimana Bang Ridwan Melihatnya Kalau itu Gimana ya Sebagai satu Satu konsep hukum Itu kan Gak Gak integral Apa itu Kawan kita Perubahan empat kali Itu gak integral Lalu itu satu Tapi yang paling mencolok Itu kan mereka Tidak mendaftar Di lembaran negara Ketentuan kita Kan gak bisa Diberlakukan Jadi Ya sekarang kan Dia berlaku Dengan kekuatan politik Ya kan Seperti misalnya Keputusan Mahkamah Agung P44 Kan gak diberlakukan Itu kan juga Oleh politik Iya Begitu sama dengan Undang-undang 45 Diberlaku Undang-undang 45 Perubahan Diberlakukan Karena kekuatan politik Bukan oleh kekuatan hukum sendiri Kan yang kita sayangkan Sebetulnya juga Naskah historik ini Seperti Dibongkar Gitu ya Kalau di Amerika kan Dijaga Dijaga Dan perubahan Melalui Adendum Adendum Ditempel aja Jangan dibongkar semua Jadi kehilangan formatnya Jadi format lamanya Tetap diada Baru kemudian diadendum Berapa puluh kali Misalnya Jadi Bang Ridwan Berpikir Apakah kembali Ke UUD 45 Yang asli itu Masih relevan Masih relevan Berdasarkan pengalaman kita Sekarang Ya kan Pengalaman kita Sekarang ini Pada akhirnya Apa namanya Government heavy Juga Executive heavy Juga DPR Semuanya kesedot Dengan pelbagai cara Bahkan Kekuatan yudikatif Kesedot juga Dengan pelbagai cara Undang-undang UUD 45 Memberi Batasan-batasan Yang sangat jelas Ini kan kita kabur Karena banyak sekali Peraturan-peraturan Perundangan Yang ditelorkan Setelah reformasi Nah sisi lain Bang ya Kan Bang Ridwan Juga Di bidang sastra Menulis Beberapa novel Kalau novel satu Kalau sair Kumpulan sajak dua Dua Novel itu yang Diburumosat Diburumosat Ya kan Itu Menarik itu Saya baca dulu Novelnya Banyak sejarahnya Nama-nama jalan Di Batavia Apa jaman dulu Iya Itu Gak pernah nulis lagi Setelah itu Saya Kalau mau nulis novel Saya kepengen cerita laut Kan gak pernah ada Atau sedikit sekali Novel Indonesia Tentang laut Tetapi saya gak ada waktu Untuk melakukan penelitian Itu saja Ini saya anggap cukup Ayah satu Novel ini Mengenai Diburumosat Itu saya tulis Ketika memang Saya udah gak berpolitik lagi kan Udah gak ada kejahatan Yang jelas Yang rasmi Saya Mendalami penekunan sejarah Kemudian saya banyak Menulis-menulis buku Pada waktu itu Iya Ini kan Perlu buat Recollection Kalau Kumpulan puisi Apa judulnya Yang pertama Roman Sabatavia Yang kedua Lagu pesisiran Iya lagu pesisiran Kalau Roman Sabatavia Akan Saya Bentuk jadi Apa itu Digital Nanti saya kirim ke Fadison Library Total buku yang pernah ditulis Berapa Pak? Saya lupa Lupa 20 lebih? Nah itu lebih 50? Mungkin lebih 50 lebih ya? Saya gak ingat Kan koleksi buku-buku terbitan saya juga Yang saya tulis juga Ngalengkep Tapi banyak juga orang upload ke Google Book Soalnya Sekarang di era sekarang nih ya Bang Ridwan Ini kan kita Setelah eranya Pak SBY Kemudian di era Pak Jokowi ini Bang Ridwan juga Masih diundang oleh televisi Masih aktif menjadi komentator Analis gitu ya Apa Perubahan Dari era reformasi lah Anggap ya Dari zamannya Habibi Kemudian Gus Dur Megawati SBY Sampai Jokowi Kalau Pak Habibi itu bagus Cuma dia tidak diberi Peluang yang cukup Oleh partainya Dan dia diakhiri begitu saja Sebenarnya dia Harus diberi kesempatan berkembang lebih dari Setahun Ya kan? Iya Saya melihat Gus Dur kan Kan temannya Bang Ridwan Gus Dur Iya Setelah beliau gak presiden Tapi sebelumnya bukan sama-sama di forum demokrasi ya? Saya gak ikut forum demokrasi Oh gak ikut ya zaman itu Setelah beliau gak presiden Saya gak begitu tahu lah pokoknya Zaman itu Gus Dur kan diturunkan Ya kan? Ya Dalam satu peristiwa Kemudian Ibu Mega Itu juga saya gak mengamati Ya kan? Kemudian Pak SBY Lalu yang sekarang ini Kalau kesan saya ya Terutama saya gak punya Kesan Ada intelektualitas Dari pejabat-pejabat yang Memerintah Yang terakhir saja ya Saya kutip statementnya Ibu Menteri Keuangan Mulyani Ya kan? Dia menggunakan indikator Ekonomi yang bagus itu Dari seberapa jauh turunnya Apa namanya Pertumbuhan kita Turunnya pertumbuhan Ternyata yang turunnya paling bagus Yang gak banyak turun adalah ERJ Indonesia nomor dua Dari G20 Kita nomor dua Nah itu kan bukan indikator Economic state Economic people Kan bukan Jadi turunnya kita Dikit katanya kan? Dibanding apa yang negara lain Jadi seperti itu saya lihat Kok dia Baguslah dia dokter Segala macem Tapi Kok sesederhana itu Pengetahuannya Kan kita gak tolol-tolol amat Dalam soal ekonomi Kan gitu Itu kesan saya Intelektualitas Kalau mengenai Demokrasi? Demokrasi kita ini Bagaimana ya? Kan lagi rame itu cerita How Demokrasis die Yang Gara-gara Anies Baca buku itu Dia tersebar luas Dimana-mana Ya apa yang ditulis oleh buku itu Banyak benarnya Dalam pengalaman sekarang Jadi Apakah Indonesia masih cocok Menjalankan demokrasi Apa enggak? Itu kan pertanyaan Atau demokrasi seperti apa? Ya kan? Karena kalau kita lihat sejarah Kita itu Mengenal Pembagian kekuasaan Yang sudah terangkan kuasa adat Zona ekonomi Kerajaan itu gak tabrakan Berabad-abad Itu soal etika kuat Sebenarnya itu Jadi kalau Mengenai pengaturan negara Yang paling rapi Integrated Adalah undang-undang 45 Dengan moral dan etika yang kuat Itu Oke kita bakalannya Menurut saya Kayak ini kan Berat lah Kita membicara Kenapa berat? Ya gak enak juga Kalau saya lihat ya Misalnya ya Kalau saya pandingkan ya Pidato-pidato Politikus sampai Subhan Z.E Yang meninggal tahun 72 Sedangkan kan dia Generasi lebih muda Gak ngalamin demokrasi liberal Dia kalau pidato Mengutip Syair Guta Bu Yahamka Mengutip Penyair Arab Sebelum Islam Antara Ibn Sadat Ini kan yang Mereka kutip Sekarang tidak ada justa Di antara kita Semua Bicara itu Lalu Ungkapan Tidak semudah Membalik telapak tangan Semua Ngomong tidak semudah Membalik telapak tangan Apa gak ada istilah lain? Apalagi kira-kira tuh Kosa kata Kosa kata mereka Sangat terbatas ya Saya kira lebih banyak Kosa kata Di zaman Cave life Misalnya Tenabang Kan panggilan bumi Artinya itu kan Cave life Indah-indah loh Nama-nama gua Kan mereka yang kasih nama Ini kok terbatas Itu-itu aja Iya-iya Ungkapan ya Kita mengatakan Tidak semudah Tidak semudah Tidak semudah Tidak semudah Tidak semudah